Dan aku katakan saat ini firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya adalah baik Allah Bahwa Tuhan tinggal dalam dia, kuasa Allah ada di dalam dia Hari ini aku katakan bahwa roh Allah akan menjama engkau Dan engkau akan dipulihkan oleh Tuhan Dalam nama Yesus 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 Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung men-spul perkembangan channel ini Kiranya saudara dan saya diberkati Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat atau menyaksikan sebuah cubikan video Dimana seorang ibu-ibu dari agama Islam Yang menangis secara histeris dengan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengatakan Yesus, Yesus, Yesus selamatkanlah saya Saudara apa yang terjadi di dalam cubikan video tersebut ketika ibu muslim ini Menuriakan nama Tuhan Yesus Kristus Yuk simak video ini sampai selesai Supaya saudara dan saya tidak kegagal memahami Inilah videonya berikut ini Dan aku katakan saat ini firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya adalah baik Allah Bahwa Tuhan tinggal dalam dia, kuasa Allah ada di dalam dia Hari ini aku katakan bahwa roh Allah akan menjambang kau Dan kau akan dipulihkan oleh Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Gost namataka. Yesus. Selamat katalku Yesus. Selamat katalku Yesus. Selamat katalku. Yesus. Tuhan mahu Yesus. Selamat katalku Yesus. Selamat katalku. Yesus. Prabowo Aku adalah timu Samputahanku Duhankan aku Peserahankan aku Dikam Teman-teman itulah Dia cuplikan video Seorang ibu-ibu yang menangis Berasal dari agama Islam Atau muslimah Yang meminta Untuk didoakan Oleh Dalam nama Yesus Tuhan Tos nama Tuhan Samputahanku Samputahanku Yesus Samputahanku Yesus Yesus Selamatkan namaku Yesus Prabowo Aku adalah timu Samputahanku Duhankan aku Peserahankan Seorang ibu-ibu yang menangis Secara istri Dan Dia meminta Pertolongan Kepada Tuhan Yesus Dengan mengatakan Yesus 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 Selamatkanlah saya Tolonglah saya Sembukanlah Saya Sudara Apa yang terjadi Di dalam Kehidupannya Ketika ia meneriakan Nama Yesus Yesus Ia mengalami Sesuatu hal Yang Ia tidak pernah Terima Sebelumnya Teman-teman Apa yang dialami oleh Ibu muslim ini Saya mengingat Sebuah kisah Di Alkitab Yaitu Di dalam Injil Markus Pasal 10 Ayat 46 Sampai 52 Dimana Seorang Yang buta Yaitu Bartimius Bartimius ini Ia mengalami Kebutaan mata Ketika ia mendengar Yesus Dari Nazaret itu Maka Bartimius Ia Meneriakan Yesus Yesus Anak Dal Kasihanilah Saya Oleh sebab itu Mari kita Bacakan Dari Injil Markus Pasal 10 Ayat 46 Sampai 52 Beginilah Firman Tuhan Lalu Tiba Yesus Dan Murid-muridnya Di Rikho Dan ketika Yesus Keluar Di Rikho Bersama-sama Dengan Murid-muridnya Dan Orang Banyak Yang Berbondong-bondong Ada Seorang Pengemis Yang Buta Bernama Bartimius Anak Timius Ia Duduk Di Pinggir Jalan Petika Didengarnya Bahwa Yesus Orang Nazaret Mulailah Ia Berseru Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Banyak Orang Menegurnya Supaya Ia Diam Namun Semakin Keras Ia Berseru Anak Daud Kasihanilah Aku Lalu Yesus Berhenti Dan Berkata Panggillah Dia Mereka Memanggil Orang Buta Itu Dan Berkata Kepadanya Kuatkanlah Hatimu Berdirilah Ia Memanggil Engkau Lalu Ia Menanggalkan Cubahnya Ia Segera Berdiri Dan Pergi Mendapatkan Yesus Tengah Yesus Kepadanya Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Berbuat Bagimu Jawab Orang Buta Itu Raguni Supaya Aku Dapat Melihat Lalu Kata Yesus Kepadanya Pergilah Iman Telah Menyelamatkan Engkau Pada Saat Itu Juga Melihatlah Ia Lalu Ia Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Sudara-sudara Di dalam Teks Itu Seorang Partimeus Yang Sudah Buta Yang Mengalami Kesakitan Yang Mengalami Pergumulan Yaitu Yang Mengalami Kebutaan Sudara Tetapi Ketika Ia Mendengar Bahwa Yang Datang Itu Yaitu Yesus Orang Nazaret Disanalah Ia Mulai Berseru Berseru Kepada Yesus Krisus Apa Yang Dia Katakan Bartimeus Menyatakan Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Lalu Apa Yang Dikatakan Yesus Di Ayat Selanjutnya Lalu Yesus Berkata Kepada Bartimeus Ayat 51 Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Jawab Orang Itu Atau Jawab Bartimeus Kepada Tuhan Yesus Yang Berkata Begini Rabuni Supaya Aku Dapat Melihat Kemudian Sudara Di Ayat 52 Lalu Yesus Berkata Kepadanya Pergilah Iman Yang Menyelamatkan Engkau Sudara Kalau Anda Memperhatikan Teks Ini Maka Kita Memiliki Satu Pertanyaan Apa Yang Terpenting Di Dalam Kisah Di Dalam Kisah Ini Apa Yang Paling Terpenting Sudara Apa Yang Sangat Krusial Di Dalam Teks Yang Kita Bacakan Ternyata Bukan Kesembuhan Jasmani Yang Terpenting Bukan Tetapi Yang Paling Krusial Iman Kepada Yesus Kristus Itu Sebabnya Yesus Berkata Di Ayat 52 Iman Yang Menyelamatkan Engkau Yesus Berkata Kepada Bartimius Pergilah Iman Yang Menyelamatkan Engkau Iman Yang Telah Menyelamatkan Engkau Apa Yang Paling Krusial Sudara Yaitu Iman Kepada Yesus Kristus Tanpa Iman Kepada Yesus Kristus Maka Tidak Ada Faedai Oleh Karena Iman Bartimius Mengalami Kesempuhan Bukan Hanya Kesempuhan Secara Raja Semani Sudara Tetapi Kesempuhan Secara Rohani Sebab Bartimius Mengaku Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Pribadinya Itulah Sebabnya Yesus Tahu Dan Mengetahui Hati Bartimius Sehingga Yesus Berkata Pergilah Sebab Iman Yang Menyelamatkan Engkau Jadi Iman Yang Dapat Menyelamatkan Sudara Bukan Seperti Agama Lain Yang Menekankan Bahwa Perbuatan Baik Dapat Menyelamatkan Bukan Perbuatan Baik Tidak Menyelamatkan Sudara Saya Yang Menyelamatkan Adalah Iman Kepada Yesus Kristus Jadi Iman Yang Paling Krusial Sebab Di dalam Iman Kita Diserah Menyelamatkan Sudara Jadi Menurut Saya Apa Yang Diserukan Diteriakan Oleh Ibu Ini Saya Berdoa Bukan Hanya Yang Meminta Kesembuhan Secara Jasmani Tetapi Harapan Saya Ibu Ini Boleh Mengenal Yesus Kristus Di dalam Hidupnya Dan Menjadikan Yesus Kristus Adalah Tuhan Satu-satunya Yang Menyelamatkan Hidupnya Yang Menyembuhkan Hidupnya Baik Secara Jasmani Maupun Secara Rohani Jadi Di luar Yesus Tidak Ada Keselamatan Sudara Di luar Yesus Tidak Ada Kesembuhan Secara Total Hanya Melalui Yesus Kristus Kesembuhan Dan Keselamatan Anda Dapatkan Sudara Bagi Yang Belum Percaya Kepada Yesus Kristus Mumpung Masih Ada Kesempatan Masih Ada Waktu Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada Anda Hari ini Anda Boleh Melihat Hari ini Boleh Bernafas Sampai Pada Hari ini Maka Anda Memiliki Kesempatan Untuk Mengenalnya Mengimani Bahwa Dia adalah Tuhan Yang Menyelamatkan Sudara Demikianlah Video saya Kali ini Sudara Sampai Bertemu Di video Saya Selanjutnya Tuhan Yesus Sumberkati Kita Semua Syao